Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Boding Adventure bersama saya Boding Sepuliani Pada video kali ini saya akan menjawab request dari teman-teman yang udah komen di video kita sebelumnya Yaitu minta dibuatkan video tutorial bagaimana cara memasak nasi yang benar Dan sekarang saya akan buatkan video tutorialnya Tapi sebelum kita masuk ke tutorial, saya meminta bantuan dari teman-teman untuk subscribe dulu channel ini Karena akan ada banyak tips, tutorial, maupun juga informasi tentang seputar medaki gunung Yang akan saya share melalui channel ini Jadi ada beberapa syarat yang wajib ada ya jika teman-teman akan memasak nasi Yang pertama harus ada beras tentunya Yang kedua ada air Yang ketiga ada nesting atau cooking set atau apapun itu Yang penting wadah yang bisa dijadikan tempat untuk memasak nasinya Terus yang keempat ada api Yang apinya itu bisa bersumber dari kompor ataupun dari kayu bakar ya Terus yang kelima ada manusia ataupun ada orang yang akan memasak nasinya Karena saya rasa mustahil ya si beras ini akan langsung berubah menjadi nasi Tanpa ada orang yang memasaknya Dan sekarang mari kita langsung aja mulai memasaknya ya Jadi yang pertama Berasnya akan kita tuang dulu Kita masukkan ke dalam nesting Nah karena si beras ini udah saya cuci Jadi saya tidak perlu mencucinya lagi ya Tapi kalau misalkan kita real lagi ada di alam Ya kita harus cuci dulu lah minimal 2 kali pencucian Disesuaikan dengan tempat dimana kita nge-camp Kalau kita nge-campnya di tempat yang memang ada sumber air Ya terserah kalian mau mencucinya berapa kali juga Tapi kalau misalkan kita nge-campnya di puncak gunung ya Yang rata-rata hampir tidak pernah ada sumber air Yang ketersediaan airnya itu hanya mengandalkan persediaan air yang kita bawa dari bawah Jadi kita harus menghemat air juga Jadi kita mencucinya itu cukup 2 kali pencucian aja Nah ada hal yang harus teman-teman perhatikan pada saat kita akan memasak nasi Jadi selain disesuaikan dengan jumlah orang yang akan makan Maka banyaknya beras yang kita masak juga Harus disesuaikan dengan ukuran nesting Kalau nesting kita ukurannya 1 liter misalnya Maka beras yang kita masak tidak boleh lebih dari setengah liter Kalian mau tukar alasannya? Nanti akan saya jelaskan ya Sekarang akan saya tambahin air Nah kalau orang itu kan rata-rata untuk menambahkan seberapa banyak mereka ngasih air Itu dengan cara menculupkan jari mereka Tapi kalau saya untuk mengukur seberapa banyak airnya itu Yaitu perbandingannya 1 banding 1 Kalau misalkan berasnya setengah liter Maka akan saya tambahkan air setengah liter juga Tapi sebenarnya itu untuk pada saat awal aja sekarang Karena setelah nanti dimasak dan airnya setelah mau habis Akan saya tambahin air lagi Oke sekarang kita tambahin airnya Karena tadi berasnya 1 panci ini penuh ya Maka saya tambahin 1 panci lagi Oke Sekarang akan mulai kita masak Nah sambil nunggu airnya mendidih Sekarang saya akan jelaskan yang tadi ya Jadi kenapa berasnya tidak boleh kebanyakan Karena si beras ini kan kita tambahin air Dan kalau setelah dimasak Nanti si berasnya akan menembang Dan otomatis volumenya akan bertambah Kalau misalkan berasnya kebanyakan Nanti si nestingnya itu akan luber Atau kalau bahasa Sunda itu bakal mudal ya Dan kalau misalkan nasinya luber atau mudal Nanti si nestingnya tidak akan bisa ditutup Dan kalau misalkan nestingnya tidak bisa ditutup Saya pastikan nasinya tidak akan matang Seperti itu penjelasannya Sekarang kita tunggu nasinya Oke sekarang airnya sudah mendidih Dan airnya juga sudah mulai mau habis Sekarang si berasnya ini akan kita aduk Tapi ngaduknya itu bukan yang benar-benar diaduk Ini hanya membalikan saja Supaya beras yang bagian bawah itu Tidak mengumpal Dan beras yang berada di bagian atas itu Ke bagian air juga Kita aduk dulu ya Kita balikan dulu Dan sebentar lagi akan kita tambahkan air Cukup sedikit saja ya Yang tujuannya itu Supaya si beras ini Merata kena air Dan biar bisa matang sempurna Kita aduk sebentar Kita tambahkan sedikit air ya Jangan terlalu banyak Sekarang kita tutup lagi Sekarang airnya sudah mulai mau habis lagi Dan apinya akan kita kecilin Lalu si nestingnya akan kita tutup serapat mungkin Yang tujuannya itu Agar tidak banyak uap panas yang keluar ya Karena semakin banyak uap panas yang terperangkap Maka akan semakin cepat proses penanakan Kalau saya sih biasanya akan membiarkan dengan api kecil ini Sekitar 15 sampai 20 menit Kita tunggu ya Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan nasi ini tidak matang ya Yang pertama itu karena kurang air Yang kedua karena kurang api Yang maksudnya itu nasi belum matang tapi sudah mati ya Terus yang ketiga itu karena kita menutup sinestinya itu tidak rapat Sehingga menyebabkan banyak uap panas yang keluar Ya seperti yang sudah dijelaskan tadi ya Kalau saran saya sih pada saat proses pematangan ini Gunakanlah api sekecil mungkin Biar nasinya itu tidak gosong Walaupun memang mungkin resikonya itu Akan memakan waktu lebih lama ya Oke sekarang sudah hampir 20 menit Dan apinya akan saya matikan Jadi kenapa saya disini 20 menit Karena memang saya masak nasinya lumayan agak banyak ya Jadi kalau misalkan kalian masak nasinya cuma sedikit Ya buat 1 atau 2 orang Saya rasa 15 menit juga cukup ya Dan saya mau ngasih tips Jadi setelah api dimatikan Nasi jangan langsung diaduk Karena kalau langsung diaduk Dia bakal lengket ataupun berkerak di panci Jadi biarkan saja si panci dalam keadaan tertutup Sampai nasi setengah dingin Karena pada saat kita masak nasi kan Kita gak cuma masak nasi tol Kita bakal masakan yang lainnya Buat lauk pauknya maksudnya ya Jadi pada saat kita masak buat lauk pauknya tersebut Nasi juga udah keburu dingin Dan pada saat kita makan Nasi udah gak lengket lagi di panci Oke teman-teman Nasinya udah saya dinginkan selama hampir 1 jam Dan sekarang kita akan cek Apakah nasinya matang atau enggak Terus apakah nasinya juga lengket atau enggak ke panci Dan apakah nasinya juga gosong atau enggak Sekarang kita akan keluarkan nasinya Kayaknya saya perlu panci satu lagi Sebenernya saya agak deg-degan takut gosong ya nasinya Kita buka Mungkin kita singgirin dulu kompornya ya Kita akan buktikan nasinya Masihnya matang sempurna atau enggak Kita akan tuang disini Cukup dikit-dikit aja ya teman-teman Kita akan buktikan perkataan saya yang tadi Mudah-mudahan berhasil Terbukti Nasinya tidak lengket di panci ya Dan Memang agak gosong sih Tapi cuma dikit Ya wajar lah Bisa lihat nih Panci nya cuma gosong gini Dan kalau cuma gosong kayak gini Kita bisa dengan mudah untuk mencucinya Dan sekarang kita akan Tes apakah nasinya matang atau enggak Jadi Sebenarnya gampang banget ya Untuk mengetahui apakah nasinya Matang atau enggak Selain dicicipin atau dimakan Kita bisa dengan melihatnya juga Sudah ketahuan ya Makanya kalau misalkan di channel sebelah Ada yang bikin tutorial masak nasi Terus si nasinya itu masih misa-misa Maksudnya si buril-burilnya itu masih misa-misa Saya enggak yakin nasinya itu udah matang atau belum ya Kita akan cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Itu dia teman-teman Tutorial cara masak nasi dari saya Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat Untuk kalian semua Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video ini Mohon maaf jika ada salah-salah kata Ataupun ada kekeliruan dengan apa yang saya sampaikan Akhir kata saya boding Super ya dipamit See you on the next video Salam Indonesia Oh iya teman-teman Untuk beberapa waktu ke depan ini Sepertinya saya tidak bisa sering upload video dulu ya Karena sekarang ini saya lagi lumayan banyak kerjaan Dan waktunya terfokus untuk ngerusin kerjaan dulu Saya tidak punya banyak waktu buat ngedit video ya Itulah sebabnya kenapa sekarang saya syutingnya di rumah Padahal akan lebih keren kalau syutingnya di outdoor Karena memang saya tidak punya banyak waktu Saya berangkat kerja jam 7 pagi Dan baru pulang sekitar jam 10 sampai jam 11 malam Dan itu hampir tiap hari Ya doakan saja mudah-mudahan Nanti di pertengahan Juli Atau ya cepat-cepatnya di awal Juli Keadaannya udah mulai normal kembali Terima kasih Sub indo by broth3rmax